Oke saya panggilin sekarang ya minta tamunya ya oke oke Yama Carlos Ini emak gua juga kenal Yama katanya suka traveling ya Udah kemana aja Levelingnya Kalau Indonesia udah lumayan Indonesia udah sering kali ya Udah lumayan tapi kalau luar Indonesia paling baru sekitaran Asia Tenggara Kalau gua bilang sih kita gak perlu ke luar negeri di Indonesia ini yang indah-indah justru Banyak banget kalau mau ditelusuri Ada istilah backpack Backpacker Backpack Backpack sama traveling Bedanya apa tuh Backpack sama traveling Itu sih bukan bedanya ya Emang beda Itu satu kesatuan Tapi katanya kalau backpack lebih simple Jadi gak perlu emak-emak Backpacker iya Backpacker kita cuma model tas yang Yang di belakang Maksudnya kayak tas gunung gitu Yang gak terlalu besar gak terlalu kecil Dan Apa ya Kalau backpacker tuh lebih seru sih Kalau gua bilang Kita lebih bisa Bisa menelusuri Semua Semua tempat yang mau kita tuju Pernah punya pengalaman yang unik gak Pernah sih Unik 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 ya Traveling apa tadi Traveling Backpack Pernah gak punya pengalaman Pernah-pernah Unik dan cukup mengagetkan waktu ada acara songkeran di 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 Pataya Di Thailand Acaranya tuh yang Semprot Semprotan air Dan kita nyemprot dan semprot Gak boleh marah Emang itu acaranya Sekian hari itu emang untuk Oh kayak di Bali Itu Semprotan air kan Dan itu Semua Ya semua orang pada keluar Khususnya waria-waria itu Ketika gua lagi Festival songkeran di sana Ya gitu Mereka kayak Kayak bangga dengan hasil operasinya Dan Cantik ya Cantik dan Nah Itu apa Oh dibuka gitu Operasi Operasi Cuman mereka Gua ada pengalaman unik Ini mungkin Yama Carlos pernah ngalamin juga Biasanya kalo di luar negeri Itu ada sering banget Namanya Naked Marathon Apaan itu Jadi Marathon, lari Atau jalan bareng Rame-rame Tapi semua telanjang Oh iya Gimana tuh acara itu Gimana Andre Makanya nonton dong Di radio Gimana Masa lu gak pernah kesana Pak Andre udah pernah Belum Terus Saya liat di Yusuf Dia aman nonton Dia di Yusuf Youtube 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 Ini Gua mau berbagi tips Tips kalo kita mau travelling Nah ini yang pertama adalah Menyusun rencana perjalanan Kedua Hitung budget Ketiga Tukar uang Packing Packing ini terakhir yang paling perlu Obat-obatan terutama nih Terus pakaian jangan sampai salah kostum Hmm Jadi kalo pergi ke dalam cuaca salju Jangan pake baju renang Atau gak 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 Jalan-jalannya ke Mesir Pake baju robokok Panas Itu bener Itu bener nih info nih Ini penting buat penirsa Iya Sekarang lu musim salju lu pake baju renang Ciut Iya bener 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 Berarti jangan sampai salah kostum Salah kostum Itu yang paling penting Kadang-kadang orang gaya kan Wah pengen keluar negeri Pake jaket yang tebel Wah pake topi yang begitu tuh Yang pake bulu-bulu Atau gak pergi ke Eskimo Eskimo Antartika Yang dingin kan tuh Pake oblong yang bolong-bolong gitu Bahaya ya Iya Bener 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 Jadi begitu Sekarang tanya Carlos Carlos biasanya kalo pergi traveling Yang dibawa apa aja Paling yang dibawa Duit Itu pasti Pakaian dalam sih yang harus Harus lebih banyak dibawa Nah pakaian dalam sebetulnya ada tipsnya juga Gue pernah pengalaman Gimana Kalo kita bawa pakaian dalam banyak Itu juga percuma Nanti disana Males nyuci Hmm Yang ada bertumpuk aja kan Menuh-menuhin koper Yang paling simpel Beli pakaian dalam yang sistem buang Oh Jangan sampai tapi jangan salah Begitu pake buang Jangan sampai isinya kebuang Bahaya Jangan Jangan Biasanya sehari kalo pake daleman Berapa kali sehari lu ganti Oh gua sama 5 Wah hebat loh Pagi Karena kotor banget Gua tau lu begitu Si mamang seswi kan lagi bikin ini apa lagi nyari tiket Tiket Gua mau ngajak maya Wah bener banget Siapa tau dia mau Jadi ini Momen lu deketin Maya wah Lu ajak dia jalan Tapi entrar lu yang ngomong Nah abier Beres soal itu Wauk agam malu malu Kalo deket maya Tenang aja Lu beli tiket 2 Satu lu kasih maya Satu lu kasih gua дав given Member Satu kasih maya Satu kasih Andre Kan gua yang ngomong maya Lu yang ngomong maya Kan gua ngomong maya Berarti yang berlibur Lu sama maya di sini saya gantiin Andre di sana Oh iya bisa begitu tapi gue mau nanya dulu nih biaya yang paling murah itu berapa sih kalau jalan-jalan ke plus tiket atau semuanya pokoknya lah untuk Asia Asia Tenggara dan Asia aja tuh 15-20 udah cukup selain Singapura masih masih kekejar lah lagian kalau Singapura apa sih yang mau kita lihat saya mau gantungan singa ke Singapura saya cuman datang nemuin suleker Singapura aja sih yang ada di Singapura kan ada aplikasinya kalau net itu ada aplikasinya mau nonton ini talkshow tinggal net langsung bisa karena yang nonton tidak hanya Indonesia Asia Tenggara sulai sulai ke Singapura sulai ke Taiwan Malaysia sampai ke Taiwan Hong Kong sama Riyadh Arab banyak ini hama kok hama itu yang disawa Oh bos, maap bos aneh mau ambil cuti gak apa-apa ya cuti berapa hari aneh gak lama kok, bentar doang emangnya lu mau kemana aneh mau camping jadi aneh diajak organisasi si aneh organisasi aneh itu camping kan aneh punya organisasi sarap apa aneh itu? sarap nah aneh ketuanya namanya itu persatuan sapam arab sarap 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 itu biasanya dagang loh nah kalau dia bikin oasis apaan? organisasi artis bencis PR nya dia Pak Andre humasnya dia berarti lama dong lu kalau camping gak lama banget bos, ayo gue izinin kagak jauh aneh camping deket banget eh kalau lu camping kemarin aja spion lu ilang sekarang lu mau camping bagaimana lu bos jangan khawatir ada lu aja masih ada maling apalagi gak ada lu kempe kemana gak 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 ini saat pam dirubah kalau saya dibebasin buat olahraga sama cemilan itu udah pokoknya gak boleh udah sana sana udah kerja aja lagi kerja kerja aja dulu kerja camping camping gaji aja minta murah ha om jadung lu oke sana sabar bos nip hati-hati hati jaga aduh 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 dreh gua itu pengen travelingnya ke tempat yang belum pernah menjamahnya tempat itu aduh belum dijamah ke tempat yang belum pernah menjamahnya gimana maksudnya ya belum pernah menjamahnya orang-orang ke tempat itu belum pernah belum pernah dijamah sama orang-orang orang lo mau pernah ke sana belum terjamah sama orang-orang bukan jadi ini tempat tempat ada orang tidak menjamah tempat itu masa lu tinggi coba agak puyeng nih gua nih ini ya gua kasih tau tempat yang bagus tuh di Indonesia sebetulnya banyak bener kata Carlos kayak misalnya yang pertama di derawan terus mana sing gigih lombok ternyata Pak Andre afal ya afal ya semua tempat itu ya kan saya baca sih simpelnya begini orang dari luar negeri aja contohnya best friend kita ini itu dateng ke Indonesia mau ke tempat-tempat kayak begitu sementara kita orang Indonesia sendiri masa kita harus ke mana-mana iya enggak selain Yama Carlos gua juga punya temen siapa ini orang Indonesia Indonesia tapi sekarang sudah menetap di Belgia dan dia hobinya traveling juga ini suaminya kita undang aja ya ini ya oke selamat datang halo 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 please sit down oke emang aslinya dari mana Mbak Beby ini aku sih lahir gede di Jakarta gede di Jakarta kecil di Tenggale Bekasi beneran serius jadi kecil di Bekasi tetangga dong Mas Ayo kecil di Bekasi gede di Jakarta terus dewasa di Belgia 7 tahun yang lalu setelah menikah saya pindah ke Belgia 7 tahun yang lalu setelah menikah pindah ke Belgia langsung pindah oh suami orang sana oh 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 your husband yeah she is your wife wow very good pantesan gue bingung siapa ada bulanya disini taunya eh lah tuh diundang dong kesitu oh iya mister please you welcome tonight sudah berapa lama menikah dengan 7 tahun tahun 2007 kita nikah di Bali oh nikah di Bali terus besoknya terlangsung berangkat ke Belgia Mbak ini lagi Mbak Feby ini kita lagi ngobrolin soal traveling iya saya denger katanya Mbak Feby sama suami ini hobinya sama sering traveling iya boleh cerita sedikit dong pengalaman kemana aja sih eh kita traveling bareng udah ke 60 negara wow tenang negara ada banyak banyak banget tuh jadi cuman boleh pulang gak boleh pulang gak? gak usah minder lu masih tenggara dong usah minder nah disini aja lu double digit double digit 60 negara eh jangan salah negara udah 100 95 itu kalo kamu beli kamu ngerti? hahaha 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 i'm sorry i'm sorry kemana aja itu kira-kira 60 itu karena saya tinggal di Belgia jadi kita konsen banget di Eropa Eropa karena Eropa kan banyak banget terus Amerika karena alesannya karena ada keluarga juga saya di Amerika jadi kita punya alesan buat ke Amerika terus kalo kita ke Indonesia ke Indonesia kadang kita stop over di Istambul, Dubai jadi stallian gitu Oh Translate Transit terus kita eksper kita udah punya program untuk Sba hahaha hahaha kalau naman itu nere harus kalau keluar negeri itu harus bawa itu apa yang ngertiin tuh nere Translator leh tanya sama mister mister ini Indonesia bagaimana menurut menurut beliau how Indonesia Indonesia is wonderful wow beautiful country beautiful country negara yang sangat cantik ngerti dong bener 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 thank you thank you kalau misalkan udah kemana aja gak apa-apa what have you been in Indonesia? when have you been in Indonesia? Java, Bali, Lombok, Sumbawa, Lembata, Ambom Ambom Pak Andre, siapa? banyak yang punya rumah he? neng? iya, siapa? ah, gak usah nyebutin nama saya udah bisa nebak siapa kan? nama saya Yama haa? diliat dari muka kamu tuh pasti nama kamu tuh kebalikan dari nama saya Maya kan? iya ee luar biasa lebet ya lo kenapa salah raja gembel go but go but go but go but go but go but aduh kasian gak ngerti ya sedih sebetulnya gua gak bisa ngobrol sama dia he 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 Tapi kan tadi Neng tuh denger tuh dari belakangnya, katanya Neng A-nya sama T-nya dari Bali ya? Iya baru tadi nyampe, kebeneran Neng tuh diajakin sama ART-ART sebelah tuh tetangga pada mau ke Bali, ya kaknya Neng mau cuti ya, mau ke Bali, mau jalan-jalan, iya Enggul mau ngajakin dia, Neng, dia udah duluan ke Bali, gimana sih Neng? Mungkin itu trik doang Neng, sebetulnya dia pengen diajakin sama lu Neng ngomong-ngomong soal Bali Neng Maye You understand? Perasaan dia sama gua sama, Andre Kalo dia ngomong bahasa Inggris, gua sedih gak ngerti, dia juga sama, nah ngapong, 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 ngapong Mister Ivan sama Mbak Feby sudah punya putra? Belum Belum? Belum Oh jadi masih berdua nih? Masih berdua Anak banget, jadi kemana-mana masih bebas ya Iya, tapi walaupun kita punya anak pun gak ngaruh ya Jika kita punya anak, kita masih bisa berjalan, kan? Iya Anaknya disini dan backpacknya disini Oh, anaknya itu adalah tas yang ada di belakang Maksudnya sama di belakang Maksudnya sama begitu kan? Jadi begitu di belakang sama di tetan, jadi ada dua backpack di depan Kalau misalkan Neng mau ke Bali Kira-kira mau rekomen apa? Kalau misalnya pantainya carinya tuh yang masih bagus, yang masih bersih, terus ombaknya jangan yang gede-gede kan Neng mau berenang Ada luba-luba ada gak sih? Ada sih di Lovina, pagi-pagi tapi subuh mesti ke tengah laut ya untuk lihat Lovina Apa, sorry, lihat lumba-lumba Di sana ada kayak tempat menangkaran lumba-lumba gitu Mau tanya lagi? Enggak, udah gak ada lagi, kuyang gue Eh, hos, masa pasrah sih gimana sih lo? Kuyang, re Jadi gak mau ngajak Maya? Hah? Ah terserah Maya gue mah, Maya mah suka nolak Dia tuh usulnya mau ngajak sekeluarga keliling Indonesia Wuh, sekeluarga? Sekeluarga Anak juga diajak? Iya Sama ibu, sama emak, bapak, anak Ya gak tau sih Maya mau gak tuh kata subuh? Maya suka nolak Satu rumah pergi semua Iya Sama Ah Husein, sama Mang Saswi segala Iya Mau, atuh kan, sama Pak Sandre Yaudah, mandi dulu nih, mandi dulu pake shower Tapi kan subuhnya gak ikut kan? Gue bilang apa, gue mah malesnya tuh begitu nih Kenapa sakit hati terus, kalau di sini Yaudah suruh beli gula dulu Maya beli gula dulu Emang gak mau beli gula, pokoknya kan mau jalan-jalan se-Indonesia Mau lewa ikut, asik jalan-jalan sih, tapi Kang Solen gak ikut kan, tapi Kang Solen ikut Makanya gue mah, males ngajak-ngajak Maya tuh begitu Ujung-ujungnya gak enak, kayaknya mulai sekarang lu harus berpikir Gue harus cari cewek lain nih, kayaknya Menurut gue gitu Karena kayaknya harapan lu, pupus Innalillahi wa innalillahi wa innalillahi Kok innalillahi Pupus itu nere, bahasa Sundanya, meninggal Oh ya? Maksudnya punah harapan gitu Oh, bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Oh berarti gak meninggal dong Iya Ya bener berarti, pupus meninggal, harapan gue udah hilang berarti Iya udah gak ada lagi Cari lagi perempuan lain Iya, nanti gue cari lah Eee, Yama seteng ya, sudah hadir disini Seteng 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 itu Yama tuh, gak perlu dibaca itu Gak perlu dibaca itunya Tuh, gue mah suka asal, gue mah terlalu jujur Seteng itu Yama tuh artinya tuh, makasih Yama udah kesini gitu Makasih Yama udah kesitu Kesini, kesini Iya, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat saya Nanti buat jalan-jalan ke luar negeri, ke Asia Tenggara Makasih Yama ya Oke Selamat berjalan-jalan ya Iya Thank you, thank you Bro Hati-hati ya Ya, siap ya Masih kita ngobrol-ngobrol lagi bersama Kedua orang yang sangat luar biasa ini I'm sorry I'm hooker Oke Disini aja Bye 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 Terima kasih.